Intro Timnas Indonesia vs Malaysia Piala FF 2020 fase grup B Minggu 19 Desember 2021 Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Pelatih Timnas Malaysia Tan Cheng Ho Secara mengejutkan bilang Jika timnya memiliki ambisi yang sangat besar Untuk mengalahkan Indonesia Sang pelatih sendiri sudah mengetahui Dimana kelemahan Timnas Indonesia Beliau menginstruksikan kepada anak didiknya Agar tidak terperangkap dalam permainan cepat skuad Garuda Karena kemenangan menjadi satu-satunya jalan Untuk Harimau Malaya lolos ke semifinal Saya harap kita tidak jatuh ke dalam perangkap mereka Mereka telah menjalani persiapan yang baik Jika kita melihat bagaimana mereka bermain Di pertandingan-pertandingan sebelumnya Jelas bahwa mereka memiliki energi Bersemangat dan menciptakan banyak peluang Jadi kita harus mewaspadai serangan mereka Ucap Tan Cheng Ho Seperti yang dikutip dari Tribunews.com Jika menilik dari rekor pertemuan yang tercatat di situs Teresmi Transfermako.com Timnas Malaysia saat ini memang berada di atas angin Mereka bahkan bisa mengalahkan Timnas Indonesia dengan mudah Di dua pertemuan terakhir Rinciannya adalah Malaysia sukses meraih tiga kemenangan Satu hasil imbang Dan baru sekali menderita kekalahan Dari lima pertemuan terakhirnya Namun data di atas kertas Tidak bisa dijadikan sebagai ajuan Karena semangat juang Performa dan mental pemain Di dalam lapangan lah Yang akan menentukan siapa pemenang dari laga nanti Dan kebetulan Timnas Indonesia saat ini sedang berada di top performers Dalam ajang bergengsi ini Oke guys Kini saatnya admin bertanya kepada kalian semua Kira-kira siapakah pemenang antara Timnas Indonesia vs Malaysia Pada minggu 19 Desember 2020 nanti Apakah Timnas Indonesia atau K-Malaysia Tulis predisi kalian di kolom komentar ya Kira-kira siapakah pemenang antara